Intro 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 Hampir siap kebutuhan manusia membutuhkan alat transportasi. Beragam inovasi telah dilakukan untuk menciptakan alat transportasi yang lebih baik. Kali ini, kita akan membahas tentang 10 transportasi masa depan yang akan tersedia di tahun 2050. Eits, sebelum kita lanjut ke video ini, pastikan kalian sudah subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Oke, let's check this out. XTI Driven 600 XTI Driven 600 adalah pesawat sayap tetap yang mampu lepas landas dan mendarat tanpa membutuhkan landasan yang panjang. Pesawat ini memiliki 6 tempat duduk, menggunakan teknologi hibrida listrik, dan memiliki 3 saluran kipas. 2 saluran kipas di poro sayap untuk memungkinkan pesawat melakukan transisi dari hover ke penerbangan maju dan kembali lagi untuk mendarat. Pesawat ini memiliki struktur serat karbon yang mampu memberikan bobot yang lebih ringan dan fleksibilitas desain yang lebih besar. Kabin pesawat ini memiliki desain yang sangat futuristis, sesuai dengan misi kendaraan masa depan ini. Desain cleantex ini menghasilkan manfaat seperti emisi, biaya pengoperasian, dan kebisingan yang lebih rendah dibandingkan dengan pesawat atau helikopter serupa. Transit Elevated Bus Transit Elevated Bus adalah konsep pengukutan publik di mana penumpang bus akan naik di atas, sementara lalu lintas melaju nyaman di bawahnya. Konsep bus ini tampak seperti kereta bawah tanah atau kereta api dengan rel jalan raya. Bus ini memiliki tinggi 4 meter dengan 2 tingkat. Penumpang berada di tingkat atas, sementara kendaraan lain yang lebih rendah dari 2 meter dapat melaju di sela bawah bus. Bus ini menggunakan penggerak listrik dan energi matahari. Bus ini dapat melaju hingga 60 gram meter per jam dan mengangkut 1.200 sampai 1.400 penumpang pada sekali keberangkatan tanpa menghalangi jalan kendaraan lain. Dikatakan bahwa bus ini dapat mengurangi kemacetan lalu lintas 20 sampai 30 persen. Giant Quadcopter Transport Konsep drone raksasa ini mampu membawa penumpang dalam jumlah yang sangat banyak di ketinggian. Quadcopter ini dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan 40 meter per jam dengan tenaga listrik. Pesawat ini dimaksudkan untuk menarik tenaga dari monorail. Sistem monorail dan gagasan untuk menerbangkan pesawat kemungkinan dibilih karena sistem tersebut membutuhkan lebih sedikit infrastruktur daripada rel kereta yang tepat atau landasan pacu aspal yang besar. Transportasi ini memiliki roda yang mampu membantu dalam pendaratan. Aether Cruise Experience Aether adalah pesawat tersiar mewah yang dikembangkan oleh Aeroscraft. Konsep ini memungkinkan penumpang untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi dalam kemewahan dan dengan beberapa pemandangan paling menakjubkan yang tersedia. Pesawat pesiar mewah ini menggunakan mesinnya sebagai sumber utama pengangkatan dan helium untuk mengimbangi popat kargo. Ia juga memiliki sistem pemberat udara yang memungkinkan kru untuk mengatur berat total pesawat dengan mengompresi udara. Navia Arma Navia Arma adalah kendaraan transportasi listrik yang sepenuhnya otonom. Kendaraan yang terjemput tanpa pengemudi yang inovatif dan cerdas ini dapat mengangkut hingga 15 penumpang dan berkendara dengan aman hingga 45 km per jam. Kendaraan ini menggunakan teknologi mutakhir yang dikembangkan untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan kinerja. Arma melihat dan merasakan lingkungan yang menggunakan GPS, lidar, dan kamera stereo, sehingga dapat menghindari hambatan statis dan dinamis saat melewati antara satu set titik penjemputan, pengantaran, dan pengisian daya. Anda dapat mengaturnya ke perfusi seperti bus, di mana rutanya ditetapkan, atau seperti taksi, di mana mereka dapat dipanggil dari berbagai lokasi sesuai kebutuhan. Next Future Transportation Next Future Transportation adalah sistem transportasi cerdas yang didasarkan pada kawanan kendaraan modular self-driving. Sistem modul dapat bergabung dan dilepaskan dengan modul lain. Saat bergabung, mereka membuat area terbuka seperti bus di antara modul, memungkinkan penumpang untuk berdiri dan berjalan dari satu modul ke modul lainnya. Modul tersebut dapat mengembudi secara mandiri di jalan raya, menggabungkan dan terlepas dari satu sama lain saat bergerak, dan memungkinkan penumpang untuk berjalan di antara setiap kabin. Selain itu, Next bermaksud untuk mengubah pengalaman perjalanan dengan menyediakan layanan sesuai permintaan yang bergerak seperti makanan dan minuman yang dikirim sesuka hati. Airface 8 Airface 8 Airface 8 adalah wing-in downcraft berkapasitas 8-10 tempat duduk dengan tampak berukuran 17x15 meter. Ini dirancang untuk dioperasikan oleh dua awak dan kapasitas angkut untuk 6-8 penumpang dalam konfigurasi transport sipil standar. Kedaraan ini didukung oleh mesin mobil V8 yang bertenaga namun kompak. Airface 8 Airface 8 dirancang dan dibangun untuk memenuhi pedoman organisasi maritim internasional. Kedaraan ini mampu melaju 4 kali lebih cepat dibanding kapal feri dengan kecepatan 196 km per jam. Lambung kapalnya yang kecil memungkinkan untuk membangun daging stasiun seluas lebih kurang 3 hektare di perairan dangkal dekat dengan garis pantai. Terafugia TF-X Adalah mobil terbang otonom yang dikembangkan oleh Terafugia yang berbasis di Boston. Mobil ini memiliki ukuran yang kompak sehingga akan muat dalam satu garasi mobil. TF-X dapat menampung 4 orang dan menggunakan mesin yang dikombinasikan dengan 2 motor listrik untuk penggerak. TF-X mampu lepas landas dan mendarat secara vertikal dengan melebarkan sayap yang dapat ditarik yang dipasang dengan baling-baling pendorong. Sementara, dorongan udara menggunakan kipas taktid di bagian belakang. Didukung oleh motor listrik plug-in hybrid 600 tenaga kuda dan mesin bahan bakar 300 tenaga kuda, TF-X diperkirakan memiliki jangkauan penerbangan 805 km dengan kecepatan terbang 322 km per jam tanpa perlu mengisi bahan bakar atau mengisi ulang. Untuk fitur keselamatan, TF-X jarakkan mampu menghindari lalu lingkas udara, cuaca buruk, dan wilayah yang dipatasi dan dikendalikan menara. TF-X akan secara otomatis mendarat di bandara terdekat jika mengalami keadaan darurat. Bell Nexus 4EX Bell telah mengungkapkan revolusi desain untuk tasi udaranya, yaitu Nexus 4EX. Kendaraan ini memiliki konfigurasi tenaga listrik saja dan hybrid listrik dengan 4 kipas ducted sebagai penggerak utamanya. Bell Nexus 4EX dapat beroperasi sebagai kendaraan khusus listrik atau kendaraan berkonfigurasi hybrid listrik. Dengan platform hibrida, Nexus 4EX menjanjikan jangkauan yang lebih luas untuk berpergian lebih jauh atau ke lokasi yang lebih jauh berdasarkan kebutuhan mobilitas penumpang. Nexus 4EX memiliki babat 3.175 kg dan dapat membawa 4 hingga 5 penumpang hingga 95 km dengan kecepatan jelajah sekitar 240 km per jam. Kendaraan ini didesain untuk mengatasi tantangan penyiriman dan komputer, membawa barang, orang, dan data untuk melayani bisnis atau permintaan di seluruh kota. Airbus 2050 Raksasa penerbangan Airbus membeberkan desain konsep pesawat dengan kabin transparan. Hal ini memungkinkan para penumpang pesawat bisa melihat langsung pemandangan di luar pesawat selama penerbangan. Dalam pesawat masa depan tersebut, tak akan ada lagi pembagian kelas bisnis dan ekonomi di dalam pesawat. Airbus akan menggantinya dengan zona-zona pilihan yang menawarkan fleksibilitas, relaksasi, interaksi, dan dunia kerja. Para penumpang bisa memilih terbang di zona interaktif dengan bar dan permainan-permainan elektronik di mana mereka bisa berbaur dan bersosialisasi dengan para penumpang lainnya. Bagi mereka yang menginginkan ketenangan dan kesendirian bisa memilih zona relaksasi. Kursi-kursi penumpang juga bisa diubah ukuran dan bentuknya untuk setiap penumpang. Selama penerbangan, di dinding pesawat akan berubah-ubah sesuai kondisi lampu. Pesawat masa depan ini rencananya akan diluncurkan pada sekitar tahun 2050 mendatang. Hadirnya beragam inovasi tersebut akan semakin mempermudah akses kita di masa depan. Like jika Anda menyukai video ini, tuliskan komentar mengenai pendapatmu tentang teknologi ini. Dan jangan lupa, klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi mengenai teknologi masa depan mainnya. See ya! Terima kasih telah menonton!